Intro Siapa nama kamu? Rumah malah Pertamanya pas Mas Romy tulis yang ada di papan kecil itu Terus suruh baca, kayaknya gak, gak make sense ya Cari lagi, benyot ya, coba So intense Dan inget tadi di tanah tangan Iya Tadi ngerasain dunia sudah berhenti ya? Iya Gak pura-pura? Enggak Tiba-tiba ilang aja Di awal kan saya sempat memegangkan Tasya ini Kemudian Tasya, saya gak tau dapet vibration atau dapet inspiration atau apaku Kemudian muncul nama di pikiran Tasya, betul ya Tunjukkan di rumah nama yang dia Iya gak tau kenapa dari semua nama yang ada di dunia ini Aku kan bisa aja ngasih nama siapa, kayak Ani, Susi gitu kan Tapi yang aku tulis di tangan ya, Rose gitu Gak tau kenapa Kemudian Saya nulis something Doesn't make sense Iya, gak kebaca Gak kebaca Saya gak mau sentuh Dilihat sendiri Oh my god Kenapa bisa kayak gini? Coba ditaruh di sini Asli Tadi itu gak kebaca sama sekali Tepetin ya Oh my god No, no way Kaget banget gak nyangka Maksudnya kok bisa Dari semua nama yang ditulisin aku sama yang ditulis sama Mas Romy sama gitu Padahal Mas Romy kan gak ngeliat sama sekali apa yang aku tulis Kok bisa? Bagaimana Tasya dapat menyebutkan nama suster tadi? Apakah Tasya berhasil melakukan kontek dengan dunia roh Atau sebetulnya pikirannya yang menciptakan itu semua? Eksperimen tersebut dapat berhasil Karena kemampuan saya untuk menciptakan rasa takut di pikiran Tasya Sebetulnya bukan tangan saya yang dimasuki oleh roh tadi Tapi sebetulnya pikiran saya lah yang mengontrol agar denyut nadi saya menjadi lemah Sampai akhirnya menghilang Hal ini juga didukung oleh atmosfer yang saya ciptakan Untuk meningkatkan rasa takut di pikiran Tasya Karena di saat rasa takut kita muncul Di saat itulah imajinasi kita meningkat Dan alam bawah sadar kita mengambil alih Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Tasya terima kasih sudah datang di Lintasi Maji Thank you, thank you, keren banget Bisa kayak gini Mudah-mudahan saat bercermin tidak muncul halusinasi suster tersebut Ya, ya, amin, amin Dan untuk Anda yang menyaksikan eksperimen ini Halusinasi sebetulnya muncul dari pikiran kita sendiri Tetap menyaksikan Lintasi Maji Sebetulnya rasa takut yang ada di dalam diri kita Bersifat positif untuk melindungi kita sendiri Dan saya sudah bereksperimen bersama bintang tamu saya Ratu Felicia menggunakan rasa takutnya Seperti ini Dan pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan Ratu Felicia Di sebuah tempat yang misterius disini Selamat datang Selamat datang Felicia Saya mengalir Ratu atau Felicia? Felicia Banyak film horror yang sudah dimainkan ya, betul ya Di bintang Berapa? 10? Enggak, enggak sampai 10 Enggak sampai 10 Yang berkesan yang mana? Puntilanak sih Kenapa? Suka aja filmnya Shotnya keren Terus emang beneran serem juga pas lagi syutingnya Pernah tidak mengalami mimpi buruk Kemudian saking takutnya terbangun? Pernah, sering Saya tanya lagi hal yang berbeda Pernah tidak mengalami mimpi buruk kemudian menjadi penyataan? Enggak sih, alhamdulillah Di eksperimen ini berhubungan dengan mimpi buruk Dan berhubungan dengan foto yang ada di balik frame ini Saya taruh ini Dan saya menggunakan karakter-karakter dari film horror Lupakan dulu karakternya Di balik ini Kamu tahu tidak nama-nama yang siapa ini Melani Enggak tahu ya Nah, mungkin nama-nama ini tidak begitu familiar Tapi, kalau saya tunjukkan wajahnya Oh, iya, iya Tahu, tahu Jadi karakter dari film Hellraiser Ini Terima kasih Terima kasih Tahu, tahu mas Romy ngasih lihat kartu-kartu Ada mukanya Ada banyak pilihannya Tokoh-tokoh horror gitu Nah, nama di balik ini Adalah nama orang yang digunuh oleh evil atau monster yang ada di depannya Ini adalah wanita pertama yang digunuh Perhatikan baik-baik Tokoh-tokoh ini awalnya muncul dari mimpi buruk penciptanya Kemudian direalisasikan menjadi sebuah film Dari film tersebut, kita yang menonton mengalami mimpi buruk Pilih salah satu ya Sebutin aja Ini Apa ini? Werewolf Oke, yang lainnya yang tidak saya pilih Saya taruh di sini ya Kenapa aku pilih werewolf? Soalnya tanjam aja sih Perhatikan wajahnya Mungkin tangan kamu taruh dua-dua Yes Nah, kita yang menonton film tersebut Pada dasarnya pencipta karakter dari film-film tersebut Berbagi pada kita Berbagi mimpi buruk Hari ini saya akan berbagi mimpi buruk saya kepada Felis Terus Terima kasih